Ya, selamat malam teman-teman dari Pola Hidup Sehat dan Penyintas Kanker. Malam hari ini kita menghadirkan Ibu Catherine yang kemarin cerita singkatnya di pos di Weaglub Kanker. Dan saya sendiri waktu membaca itu, 25 tahun sebagai penyintas, survive. Seperti kalau Pak Wawru itu kan 30 tahun, Ibu Leong Petrelin 17 tahun. Sangat jarang orang-orang yang bisa di atas 20 tahun. Dan ceritanya menurut saya cukup menarik. Karena itu saya langsung hubungin Bu Esther, waktu itu yang nge-post di kesaksian di Weaglub. Bu Esther, minta dong nomor Weaglub Kanker. Saya nggak tahu pernah ketemu apa nggak, tapi wajahnya sih nggak asing. Oke, ini dia. Selamat malam, Bu Catherine. Selamat malam, Pak. Kita kenalan dulu. Ibu tinggal di Bandung ya? Saya tinggal di Bandung, di Jalan Cicotang Mandiri. Oke, nah ini kita bincang-bincang aja malam hari ini. Ibu bisa cerita dulu 25 tahun yang lalu ya, Bu? Ya. Itu kena kanker apa dan seberapa parah sih di level tertingginya? Saya kanker rahim. Stadium berapa terakhirnya? Stadium akhir. Empat? Ya, udah CA. Nah, terus sempat pengobatan kemo berapa kali atau pernah kambuh berapa kali? Waktu itu habis operasi, saya disarankan kalau menurut dokter, itu harus tiga kali, tiga paket. Tapi dengan keyakinan kita cukup satu paket. Terus selanjutnya pengobatan yang biasa, hanya vitamin-vitamin gitu sampai dua tahun. Terus setelah dua tahun itu bersih atau malah kambuh? Enggak, enggak pernah kambuh. Oh, enggak pernah kambuh. Jadi, kemo tiga paket, diambil satu, terus habis itu. Iya. Sembuh aja sampai sekarang? Sampai sekarang, tidak merasakan apa-apa. Wow, makanya ini perlu dibagikan nih, Ibu. Kiatnya, ya ini kalau menurut Ibu sendiri ya. Menurut Ibu itu waktu, atau dulu mungkin bisa cerita, waktu di vonis kanker itu usaha yang dilakukan apa aja untuk sembuh? Ya, waktu di vonis kanker, pertama juga stres juga. Karena saya bekerja di panti ya, panti di vonis kanker. Dengan penghasilan yang sangat minim, waktu operasinya juga enggak ditanggung penuh. Terus saya juga stres waktu itu pak. Cuma saya berusaha tegar, ya berdoa, selalu berdoa saya. Terus waktu itu, habis operasi, nanti enggak harus bebas operasi. Kata dokter masih harus kemo gitu kan. Itu tambah seterus lagi saya. Udah uangnya enggak punya sama sekali. Jadi gaji Rp125 di rumah tahun 1998. Rp125 juta? Yang nambahin, yang nambahin Gustialah. Gaji Rp125 sebulan? Iya. Itu untuk cicilan rumah. Saya kalau kerja jalan kaki. Dengan apa ya, saya semangat, enggak putus-putus, pokoknya sakit tidak merasakan sakit. Saya tidak pernah merasa sakit. Karena kan kanker itu kan semuanya mahal. Kalau di tanggung BBJS masih mending. Tapi misalnya kemonya, radiasinya di tanggung BBJS, antioksidannya, vitaminnya, buahnya, suplemennya, itu ibu enggak pakai suplemen atau antioksidan, apa herbal-herbal apa gitu? Pakai. Oke. Setelah operasi, ada, waktu itu kan kemo satu paket. Tapi ada yang bantu juga, karena kebaikan orang, itu ke alternatif juga. Jadi tradisional. Seorang dokter, tapi buka praktek tradisional. Dengan herbal gitu? Ya, jamu-jamu. Itu yang menurunkan HBS agi terlalu tinggi waktu kemo itu. Jadi kasih jamu itu seturun. Dengan jamu-jamu herbal untuk menurunkan gulanya. Nah, untuk kankernya itu? Kankernya itu hanya vitamin. Terus kalau memang, saya juga banyak ini ya, masukan dari orang-orang. Kalau sakit kanker itu harus makannya lebih dari orang biasa. Jadi pada waktu saya di kemo, waktu dokter mengatakan nanti ibu dalam satu minggu enggak bisa makan. Terus satu minggu nanti rambutnya bisa rontok, bisa gundul. Saya di depan dokter sendiri, saya bilang gini, dalam nama Tuhan Yesus saya harus semangat makannya, rambutnya enggak gundul, saya bilang gitu. Puji Tuhan sampai sekarang ya rontok pun enggak, saya malah makannya sehari bisa lima, enam kali. Yang penting itu semangatnya, Pak. Itu enggak saya rasa. Saya hanya pasrah saja. Pokoknya saya enggak mau penyakit ini. Kalau memang saya masih di kesempatan untuk merawat oma-oma, tolong kasih saya biaya untuk penyembuhan, saya bilang gitu. Karena emang kanker kan dikenal dengan biaya tinggi ya. Karena itu kanker itu penyakitnya orang kaya zaman waktu itu. Saya kalau ditanya, ini sakit apa? Dokter umum itu tanya ke saya ya kenalan gitu. Saya sakitnya kena sakit orang kaya dok, saya bilang gitu. Oh, gitu semua dilus-lus saja padahal saya gini. Waduh, iya emang. Sebenarnya semua orang bisa terkena kanker ya. Banyak sebab sih kan. Bisa karena makan enggak benar, bisa karena stres, bisa DNA, bisa lingkungan, bisa masalah. Ada rumusnya, penyebabnya terlalu luas. Tapi soal mahal ya memang sih. Dan sering kan kayak banyak orang-orang yang tidak mampu terus kehilangan harapan. Nah, ini kan Bu Plin ini kan hanya seorang yang kerjaannya jaga panti jompo ya. Iya. Sampai sekarang masih? Sudah berhenti, tapi ya kadang masih dibutuhkan untuk jaga-jaga gitu. Jaga di rumah sakit, kadang tapi aktivitas ya sekarang itu jualan. waktu kena kanker itu pensiun mengunjurkan diri atau tetap terus melayani panti jompo? Saya tetap masih kerja. Jadi saya kan usia 37 usia 37 kena terus operasi. Terus sementara belum dapat biaya, saya selalu berdoa-berdoa terus setiap malam jam 12 malam harus bangun, Pak. Padahal kalau orang kanker secara kesehatan jam 10 suruh tidur. Ibu mana jam 12 bangun? Pokoknya sore-sore tidur. Jam 12 malam harus bangun. Harus berdoa minta sama Tuhan supaya diberi biaya. Karena mau kusyuk dalam berdoanya maka cari jam 12 malam yang lainnya udah tidur Ibu doa untuk minta biaya bukan minta sembuh ya, minta biaya dulu ya. Iya, biaya dan diberi supaya sembuh itu, Pak. Aduh, kalau sekarang saya kan ngeliatin komunitas kanker atau seminar-seminar gitu ya suruh tidur jam 10 nggak boleh tidur malam karena tidur itu deep sleep apalagi pulas tidur itu regenerasi sel supaya sembuh. Nah ini Ibu malam-malam bangun. Emang ada tujuannya ya untuk karena saya ini semangat pengen sembuh jadi biarpun ngantuk juga saya harus bangun. Jadi usahanya lewat doa lewat herbal dikemo satu paket nah setelah itu pulang. Makanan juga makanan-makanan akan sehat yang katanya orang bisa sembuh makan ini makan ini yang ungu-ungu OUB ungu apa bit terong ungu bit ungu terong ungu cepluan ungu kata orang kata orang penyembuhkan saya makan penyembuhkan oh ya karena Ibu maaf maaf nih Ibu saya bicara soal pendidikan Ibu pendidikannya apa Bu pendidikan tertingginya saya semua SMP nah itu dia kan orang kalau orang sering kadang-kadang kebanyakan stres Bu orang pinter kebanyakan stres gak percaya orang sederhana gak pinter dikasih tahu nurut ya kan jangan merasa kepinteran secara logika kalau kita minta sama Tuhan pasti diberi saya jadi ingat ini nih ingat tulisannya Raja Salomo atau Nabi Soleman kalau di Kristen disebut Raja Salomo di Islam Raja Soleman itu dalam pasal 3 itu dikatakan begini janganlah engkau mengandalkan pengertianmu sendiri bersandar kepada Tuhan percayalah kepadanya maka itulah yang menyembuhkan tubuhmu jadi secara iman tapi secara funksional medicine pun juga kemarin saya bincang-bincang dengan Dr. Genti bahkan kemarin juga diulangin lagi dengan Pak Pianto Halim onkolog saya berjumpa sehari ngobrol 4 sesi di tapping untuk program e-news nah ini Pak Pianto ini dokter onkolog nangani kanker dan dia juga menangkapkan bahwa kesembuhan itu lewat lewat hati yang tenang hati yang percaya sangat membantu metabolisme tubuh kalau khawatir takut sudah makan makanan yang sehat pun hanya masuk mulut masuk perut ke jamban gak diserap sama tubuh nah tapi bicara soal makan sehatnya selain tadi doa percaya Tuhan kalau makan sehatnya ibu ada ikut siapa gitu gak dokter siapa atau pola diet apa misalnya vegan atau apa saya gak pernah ikut siapa-siapa wah ya cuman denger-denger aja suruh makan makan ini ikutin gitu yang penting makannya banyak aja jadi gini Pak setelah setelah kemo yang katanya dokter saya gak gak bisa makan rambutnya gundul saya itu sehari dalam sehari bisa makan 5-6 kali tengah malam pun makan karena dikasih vitamin itu mungkin B-kompleknya bikin bikin lapar ya bukan B-komplek dulu apa ya dokter kasih herbal vitamin juga oke oke nah itu dalam dua bulan dua bulan setelah kemo saya tuh berat badannya kan 46 setelah dua bulan jadi 56 jadi badan saya bengkak badan saya bengkak orang-orang pada nyubitin semua semua disangka beri-beri saya orang kemo memang kebanyakan kurus bu habis kemo langsung berat badannya turun hemoglobinnya turun berat badannya turun ibu malah naik 10 kilo saya gak mau mati obatnya hanya makan orang-orang heran saya gini biarpun dikasih biaya orang kalau kitanya gak semangat buat apa kasihan yang dikatin oh jadi lah pokoknya pokoknya makan aja udah ada ya ya pokoknya makan 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 biarpun jus satu apa setengah liter juga tak gilengeng sekali tapi makan yang sehat ya bu ya goreng-goreng goreng-goreng enggak ya ngejus wortel itu dua hari sekali sempat sempat gitu itu rutin wortel itu kaburat ya kalau buah-buahan yang rutin ya itu paling ya macem-macem kalau bosan jeruk ya ya pisang jeruk gitu aja enggak ada yang lain ya karena minim minim ke ininya kalau mau cari blueberry blackberry mahal semuanya enggak ada stress stress mikirin mikirin menurut apa sakit yang jelas kalau orang sakit itu dina pikiran kalau kamu sakit kanker oh ya saya pasti cepat mati gitu enggak nanti mati benar tapi kalau kita di ifonis dokter ini sakit kanker saya dalam hati saya saya pengen sembuh dan pengen sehat harus semangat jangan dirasa sakit itu biarpun sakit saya percaya bahwa Tuhan itu pasti akan nyembuhin saya tapi saya harus makan 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 aja terus semangat gitu pak oke nah sekarang tadi setelah kemo tetap kerja di panti jumbo ada alasan lain enggak bu atau yang membuat ibu maksudnya memang kerja di panti jumbo itu ibu bikin bahagia dan berarti itu atau emang enggak ada kerjaan lain ya terpaksa itu iya memang enggak ada kerjaan lain yang ngangkatin itu berat loh pak kan ngangkatin oma-oma mandi diangkat habis mandi diangkat lagi guyurin oma itu juga bikin sehat olahraga iya oma yang lumpuh pun sering dimandiin di guyur itu juga tambah sehat wah jadi ya saya percaya sih karena kalau kemarin bincang-bincang dengan dokter Debbie Mamahit yang dari Australia dari Singapura bahwa untuk kesembuhan itu rasa bahagia rasa berarti rasa berguna itu dampaknya kuat sekali karena kalau itu dibalik dibalik itu misalnya enggak ada pengharapan merasa enggak berguna merasa enggak sembuh itu kalau dalam ilmu energinya Profesor Hofkett ini disebut energi kematian atau paradigma neraka tapi kasih suka cita belas kasihan ini ini paradigma spiritual atau paradigma sorga yang energinya itu pentok ke atas untuk kesembuhan saya lihat sebenarnya ibu ini tanpa teori-teori beginian tapi karena keadaan enggak punya uang kerjaannya cuma itu tapi kerjaannya cuma nih sebenarnya ibu nolong orang ibu sakit tapi ibu nolong orang sakit ya betul jadi ibu enggak kepikiran sakitnya sendiri kepikiran sakitnya orang oma-oma yang sakit bantu jadi ibu malah bantu orang bantu orang bantu orang tiba-tiba ibu kayak paradigma bukan paradigma sakit paradigma menolong malah sehat paradigma menolong iya jadi di hati pikiran ibu itu paradigma pikirannya pikiran menolong orang iya oke nah ini sambil teman-teman yang mau nanya saya akan bacakan pertanyaannya jadi saya tanya-tanya bu Catherine tapi kalau teman-teman mau tanya ini kan kalau dokter ya tentu ada sisi yang lain pelajaran pintar tapi kalau penyintas itu kan praktis ya praktis sih karena dia pelaku jadi ya tentu sudut pandangnya berbeda tapi menurut saya praktis nah ini ada pertanyaan ibu Catherine jadi waktu habis kemo itu kayak daging, seafood, gorengan gak makan ya daging memang gak pernah gak pernah beli oh gak ada yang untuk beli paling makannya ayam oh tapi ayam masih makan ya makan oke karena harus harus banyak ini karena saya lapar terus setelah kemo itu saya lapar terus gimana dok caranya supaya saya gak lapar terus kata dokter harus dibanyakin makan dagingnya lah daging lah daging siapa orang duitnya gak ada kok suruh beli daging oh tapi sama dokternya daging gak apa-apa ya biasanya kan orang kanker kan daging merah gak boleh gak apa-apa karena ayamnya juga jaman itu mungkin masih banyak ayam organik kalau nasi ibu masih makan nasi masih jadi gak secara secara makan gak ini ya jadi kalau saya hanya mau saya berkomentar aja sih kalau saya berkomentar dengan ilmunya Detrick Cringhart mengenai lima level kesembuhan kalau teman-teman menyimak modul-modul kesembuhan holistik atau modul saya yang berjudul self healing atau energi kesembuhan atau level kesembuhan karena saya jelaskan dalam beberapa sesi maka yang namanya makan makanan itu namanya tubuh fisik pengaruhnya pada kesehatan itu 10% atau sebentar ya mungkin biar ada saya atau saya cariin file-nya atau gak usah lah ya ngobrol aja jadi tubuh fisik makanan diet itu pengaruhnya pada kesembuhan 10% tapi kayak olah nafas aku puntur senci gigong olah nafas itu tubuh energi itu pengaruhnya malah diatasnya makanan jadi begitu tubuh mental tubuh mental itu inner healing lupa-lupa batin mengampuni melepaskan gak stres gembira suka cita percaya sembuh itu diatasnya lagi levelnya nah yang level kesembuhan tertinggi itu namanya tubuh roh atau kalau dalam modul pula hidup sehat makanya saya mengajarkan modul 15 itu namanya soul healing and miracle yang bahasa indonesianya saya sebut dengan perjumpaan dengan Tuhan atau kalau John Kabat-Zinn bilang itu paradigma spiritual Profesor Bob Hofkin juga mengatakan itu namanya paradigma spiritual yaitu kasih suka cita panjang sabar kemurahan kebaikan merasakan Tuhan yakin sembuh itu energi kesembuhannya level seribu itu tok tertinggi nah itu itu energi kesembuhan seperti itu jauh diatas dampak dari makanan sehingga kalau misalnya ini bukan kanker ya tapi saya perbandingannya di diabetes itu olah nafas gunggung olah nafas niskritmo itu kan kalau akan diabetes gak dikasih pantang apa-apa makan biasa aja makan nasi makan jagung semuanya makan biasa tapi energinya dikelola ya gulanya turun makanya disebut miracle of bread bukan miracle of diet jadi hati yang gembira obat yang manjur jangan terlalu stres mikirin makan tapi kalau bisa ya emang makannya makan ke arah yang sehat tapi ini ibu hebat oke ibu ini ada pertanyaan lagi buat ibu ibu minum jus wortelnya seberapa banyak apakah ngejus atau pakai blender juser atau blender parut oh diparut ya gak punya blender gak punya blender seru nih ngobrol sama orang miskin blender gak punya juser gak punya diparut aja harus diperes gitu ya bu ya ampas-ampasnya bukan airnya kan diperes asli itu asli gak dikasih air gak tanpa air tapi ampasnya dibuang bukan ampasnya saya kasih telur dimakan lagi ibu pakai telur dikasih bumbu merica ibu makan buat lawan biar biar kenyang ya bu ya diganjal ampas jadi semua semua itu gak dibuang aduh wah jadi keren ini memang memang orang miskin obatnya keren obatnya semangat mortel dimakan seampas-ampas digoreng jadi itu jadinya kayak di blender sama aja di blender karena dimakan seampas-ampasnya bukan di juser ya tapi ya di dadar kan kulitnya di dadar dulu oke oke wah tidak di dadar oke kalau ibu teh ini ada pertanyaan kalau ibu teh sama kopi minum gak? minum kopi gak? saya gak bisa minum kopi berdebar-debar jantungnya? ya teh aja ya bagus lah bu karena kopi mahal bu nanti ibu juga minum kopi stres lagi duitnya dari mana? gak apa-apa memang gak bisa minum kalau minum kopi memang kenapa bu? pusing berdebar-debar jantungnya atau perutnya emang? tuk-tuk gitu oke ya berarti metabolisme kafeinnya itu kalau di tes DNA pasti metabolisme kafeinnya pelan jadi kalau orang metabolisme kafein pelan minum kopi gak bisa tidur untung berdebar-debar ya sudah minum yang bisa diminum aja ya oke ini ada yang tanya lagi nih shalom selamat malam apa tidak merasakan sakit sama sekali saat di bagian tubuh tersebut atau memang oh ini waktu ibu kerja ngangkat oma-oma ini kan tadi maaf ibu kanker rahim ya ya kanker rahim metastase ada metastasenya penyebar kemana? gak sekitar kandungan jadi telur kanker rahim ya telur sampai rahim itu udah semua kena oh nah waktu kerja kerja ngangkat-ngangkat gitu gak sakit bu ngangkat-ngangkat oma-oma gitu ya dengan kita kerja itu merasa kehibur gak merasakan karena tugas gak mau gak bisa makan gak bisa beli wortel gak bisa beli iya makanya ya waktu sakit ngerasain sakit itu waktu sebelum dioperasi itu memang awalnya kan memang kalau main itu sakit gitu setelah operasi ya pas operasi aja sakitnya setelah itu kemo setiap dua minggu sekali kan cek darah itu sekitar ya setahun ya waktu itu oh setahun gak tau dua tahun ya pokoknya sampai dokter mengatakan kankernya udah nol 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 koma berapa oh wah keren yang penting kita semangat aja jangan merasa sakit jangan jangan takut mati semua semua orang kan bakal mati selama hidup ya udah berbuat baik melayani oma-oma kalau ibu ya kerjanya kerjanya dianggap pelayanan pengabdian ya bu ya iya bu ini ada yang ya ya silahkan oke herbal apa yang rutin ibu pakai yang yang bisa bisa lebih detail herbalnya herbal apa tuh kalau dulu ya gak dulu sampai berapa lama sampai berapa tahun gak sampai tahunan saya udah bosan udah bosan aku gak minum itu ya masa ada semacam kunyit daun-daun gitu kayak jamu-jamu biasa tapi udah diracik udah diracik oh diracik ya karena ibu ini juga udah 25 tahun yang lalu ya tapi herbalist itu dokter kok ya bu ya ya dokter siapa bu boleh tau namanya di Bandung dokter Mimeh oke itu sekarang masih ada atau udah gak ada kurang tau di ini buah patuk dokter Mimi ya dia tugasnya di kepala dokter di Cirebon dulu teh RSUD Cirebon itu disini bukanya kalau hari Sabtu Minggu Sabtu Minggu aja itu ngantri dan ngasih herbal jadi satu minggu sebelumnya harus sudah daftar dulu gak tau masih apa gak belum kontak lagi iya nah bu sebelum ibu sakit lalu difonis kanker itu ada gejala-gejala awal apa bu awalnya kalau Mimeh itu sakit kok mati nih iya iya terus aja terus bisa ya bisa setiap men sakit ya ngules gak gak ketulungan itu lho pak dari dari SMP malahan oh karena ibu kan kenanya umur 37 ya iya ketahuannya awalnya tapi sebelumnya kalau Mimeh sakitnya luar biasa korosnya sampai dioperasi baru sakitnya hilang ya waktu itu dokternya juga bingung saya kan Mimeh terus tapi disangkannya ada bayi yang meninggal di dalam terus di OSG lagi padahal gak ada gak ada bayi yang meninggal ternyata kankernya udah 8 cm 8,5 cm ini udah daging tumbuh gitu ya udah kayak keluar pak pengen keluar gitu kepanjangannya di kemaluan gitu makanya harus harus secepatnya dioperasi saya gak yakin kalau saya tuh punya kanker CA gitu nah temen saya kan juga banyak kenalan gitu di rumah sakit kenapa gak dioperasi katanya gitu memang saya sakit apa saya berpikir saya kan Mio mau apa-apa gimana gitu nah waktu itu habis kiret saya disuruh mikir-mikir untuk operasi kan dikasih waktu cuti itu dua minggu di rumah malah bosan ya pak saya terus saya main gitu ke rumah sakit temen udah dioperasi belum belum saya bilang gitu itu bahaya kenapa gak dioperasi itu udah udah membusuk katanya gitu tapi kandungan rahim rahimnya itu udah udah membusuk sampai sel telurnya itu semua udah kena tapi ibu udah punya putra putri satu yang tadi oh jadi sempat sempat punya anak ya tapi selama itu kanker rahim ibu itu di kanker rahim diangkat rahimnya semua diangkat gak ada yang disisain oke ya masih puji Tuhan masih sempat melahirkan putra ya 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 karena kanker rahim ya angkat rahim semuanya semua ya memang kalau orang kanker apa namanya gejalanya bisa macem-macem ya dan kalau kalau menurut ibu atau menurut dokter kan orang kanker itu penyebabnya macem-macem ya tapi kalau untuk kasus ibu itu menurut penjelasan dokter atau teman-teman atau ibu yang ibu yakinin gitu itu sebenarnya kira-kira ibu kanker itu kenapa ya kurang tahu katanya ada yang bilang ada darahnya kurang bersih gitu waktu ngelahirin oh sisa-sisa waktu melahirkan anak pertama itu mungkin ada ada kotorannya disitu ya dulu kan ngelahirinnya gak di rumah sakit lukun di klinik ya pas yandu kalau sini ya Pak Raji jaman dulu kan masih ini bisa karena keadaan mungkin ngelahirin gak bersih bisa penyebabnya bisa itu stres juga bisa mungkin stres juga bisa macem-macem lemak juga bisa kan itu dari makanan gak gak tahu lah sayangnya pasrah aja apapun yang terjadi kalau ini Tuhan yang kasih saya suruh ambil aja saya gak mau dikasih penyakit moh aku makanya yaudah waktu diambil rahimnya itu angkat ya ikhlas aja udah diambil deh ya pasrah aja saya pengen sembuh intinya pengen sembuh ya 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 barengan saya juga banyak yang meninggal kalau ditinggal saudaranya temannya anaknya gak mau kunci pintu malu ya bukan mereka udah gak ada gairah hidup sama sekali pengennya mati 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 terus wah oke 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 kalau kita bilang udah dikasih sakit kanker kalau mulut kita bilang pengen mati mati pasti mati beneran tapi saya pengen hidup pengen melayani orang lain ya 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 wah semangat harus semangat Pak itu tidak merasakan sakit biarpun sakit juga ditahan apalagi pas operasi itu kan ya sakitnya sih ini sakit ya Bu ya cuma Ibu tahan kuat habis itu setelah selesai operasi selesai kemo jahitannya udah beres ya Ibu karena memang harus bekerja ya sakit gak sakit mau gimana lagi ya kan apalagi ya sakit gak punya duit mau kemo juga gak punya duit itu saya berdoa aja minta sama Tuhan saya doa 20 hari eh ada malaikat dateng itu berjanji apa mau memberi biaya pengobatan saya untuk kemo sebenarnya malaikat dalam bentuk manusia yang menolong ya Bu ya iyalah orang malam-malam malekat dateng itu gak ada malaikat dateng bawa duit bro gitu ya maksudnya mengirimkan satu keluarga itu untuk ketemu saya memang kadang-kadang Tuhan itu ajaib saya saya gak separah Ibu sih saya tapi waktu 2019 saya kan bangkrut tapi bangkrut saya pun juga masih punya rumah yang besar masih punya mobil tapi itu aja saya ketika ada orang yang denger saya bangkrut saya hidup dalam lukisan ada aja tiap minggu yang ngirim buah malaikat-malaikat yang udah 2 tahun sudah 2 tahun sudah 2 tahun lebih 2 tahun bahkan dari Surabaya itu saya dikirim telur yang organik telur silenium itu tiap bulan dikirim 1 dos yang 8 lapis habis dikirim lagi itu malaikat-malaikat yang Tuhan sediakan ketika kita membutuhkan padahal saya waktu bangkrut saya itu gak sampai jatuh punya utang atau rumah disita sempat sih punya utang 17 miliar tapi kan punya aset yang dijualin lunas tapi terus hidup sebagai itu belakang ada lukisan saya ada orang yang denger-denger kalau saya bangkrut lagi susah ada aja malaikat penolongnya jadi saya kayaknya gak larut dalam kesedihan terus ini sambil saya bersaksi juga ketika saya bangkrut itulah saya buka komunitas pola hidup sehat ini lalu saya ngajari olah nafas saya kasih gratis tiap pagi jam 5.20 saya buka Zoom sampai akhirnya ada juga yang gak mau bangun pagi lalu minta kelas berbayar bisa malam hari ya tak buka kelas berbayar ada juga ada juga yang ikut bukan ada lagi banyak dari situ saya hidup jadi saya mungkin mau menambahkan kesaksian bahwa dalam kesusahan itu pertolongan Tuhan itu jadi nyata tapi saya waktu menuju kebangkrutan itu saya memang ya stres nah itulah kenapa sebenarnya diabetes saya kambuh lagi kan saya 2009 diabetes lalu 2010 lepas obat 2018 minum obat lagi karena gulanya 400 lagi tapi ketika terkendali lagi hidupnya terkendali ya sekarang gulanya normal lagi ini dari saya oke kalau teman-teman masih ada pertanyaan boleh silahkan Ibu Catherine ada yang mau ditambahkan? kalau menurut Ibu kalau menurut Ibu kan tadi Ibu doa Ibu makan makan sehatnya juga semampunya ya gak bisa beli suplemen yang mahal-mahal buah-buahan pun juga buah-buah seadanya dalam arti buah-buah pasar ya kalau istilahnya Pak Bawaruntu itu kemarin mengajarkan antioksidan dari makanan pasar ya buahnya itu ya pepaya cepluan ketemu ketemu apa itu namanya duet yang ungu itu ya duet gitu ya Ibu ya gitu-gitu ya berarti buahnya Bu ya ya yang murah-murah yang terjangkau jadi teman-teman yang gak yang kalau boro-boro beli buah yang makan makan ada lawanya udah bersyukur jadi buah itu ya kalau ada termasuk udah barang mewah ya bu ya iya kalau ada buah dimakan gak ada ya gak usah makan buah tapi yang penting semangat aja bukan karena makanan bersama wah ini keren ini keren sebelum nanti kalau ada yang mau tanya lagi tapi saya mau share yang tadi saya sebutkan mumpung ada ceritanya ya nah ini kalau ini ini gambar dari Stan Agberg ya jadi orang itu biasanya misalnya divonis kanker itu di di awal grafik ini dia mulai kawasir mulai cemas mulai takut mulai panik ini tubuhnya dalam fight sama flight system merasa gak ada pertolongan depresi lalu malu bahkan merasa gak ada harapan ini disebutnya jebakan kematian nah kita gak boleh secara psikologis secara jiwa secara hati pikir itu berpikir mati mati itu bener-bener tubuh nanti sistem imunnya stop nah kita harus secara hati pikiran iman kita balik grafiknya ini ke bawah ke arah sukacita mindfulness penghayatan ucapan syukur compassion itu belas kasihan jadi kalau ibu Catherine tadi dengan melayani kerja di panti jumpo itu sebenarnya ibu ada di wilayah dimana hati pikir itu masuk di compassion ini belas kasihan nah itu justru membawa ibu di dalam paradigma sosial spiritual yang memang membawa energi kesembuhan atau saya ambil yang dari Bob dari Hawking yang banyak dipakai untuk teori kesembuhan misalnya kalau bicara mengenai energi kesembuhan ya makanan bisa menyembuhkan obat ya bisa menyembuhkan tapi ada level kesembuhan yang dari pikiran dan perasaan ya dimana ini ditulis ya ini punya David Hofkin itu ada namanya paradigma survival paradigma survival itu bertahan hidup sembuh kagak mati kagak ya bertahan aja apa itu perasaan apatis marah malu kemarahan sombong tapi begitu naik lompat aja katakanlah ke paradigma spiritual ada kasih enlightenment itu kesadaran sadar bahwa hidup ini untuk apa sadar bahwa Tuhan itu ada itu enlightenment ya atau kalau Ibu Sinta Sari Saleh sering mengajarkan apa ayah guru itu kesadaran murni kalau saya menggunakan istilah perjumpaan dengan Tuhan dimana kita bisa merasakan kesadaran hidup sadar aku ini siapa aku ini ciptaan Tuhan Tuhan mengasihi saja nah ini kita akan hidup dalam paradigma spiritual nah ketika hidup dalam paradigma spiritual itu menarik ini masih dari David Hopkins ketika hati kita otak kita dalam paradigma seperti itu maka ternyata gelombang otak kita itu delta atau theta nah ini yang membawa energi kesembuhan sedangkan kalau orang khawatir saya besarkan marah stres kenapa saya dikasih kanker marah sama Tuhan marah sama orang lain stres takut ini disebutnya kalau masih disini survival tapi berkebarna merah warna merah itu sudah disebut namanya saya gunakan lagi yang gambar satunya lagi ini disebut paradigma neraka kematian sedangkan yang di atas ini sorga nah yang di atas ini hati pikir di atas ini itu energi kesembuhannya paling tinggi ini bicara sebelah kanan ini energi kesembuhan dan proses kesadarannya atau level kesadarannya kesadaran kita itu apa misalnya menerima keadaan ikhlas itu 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 di netral-netral sadar gambar diri di modul saya self image therapy modul 78 itu saya jalkan acceptance menerima diri seutuhnya mengenal diri seutuhnya nah ketika mulai ada inner wisdom inner love ini di saya modul 9 nama modulnya inner healing kita luka-luka batin sembuh kecewa sembuh bisa mengampuni kita naik terus hati pikiran kita naik terus ke arah paradigma spiritual dan paradigma spiritual itu kalau di di sini ya itu energinya 500 ke atas itu energi kesembuhan bukan di bawah yang energi neraka atau disebut juga energi kematian tapi sorga ini energi kesembuhan nah ini teman-teman bisa menyimak pelajaran seperti ini lebih lengkap di modul self healing modul level kesembuhan modul energi kesembuhan ketik aja masuk youtube ketik level kesembuhan jarot nanti akan muncul baik sesi saya atau saya bersama dengan Bu Sinta kalau yang aku buntur bersama Pak Michael Sungiardi jadi sebenarnya hari ini kita mendapat contoh contoh kasus contoh kasus bagaimana Ibu Catherine sembuh karena kekuatan pikirannya yang sangat positif ya semangatnya luar biasa oke ada pertanyaan lagi oke ini nah sekarang ada pertanyaan yang saat ini udah 25 tahun berlalu kankernya udah 25 tahun sekarang Ibu apakah pasti juga makan telur daging ayam atau hanya sayur dan buah semua saya makan hati gembira obat manjur gak usah pusing soal makanan saya gak gak pernah pantang gak pernah milih-milih makanan ya karena gak ada pilihan juga terlalu cucur ya gitu iya abis gimana beli salad mahal beli ini mahal sayur organik mahal yang dikebon dipetik dimakan ayam pun juga gak pilih-pilih organik apa enggak udah makan dengan ucapan syukur aja yang ada dimakan aja gak usah nyari yang gak ada iya 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 nah kalau makan telur juga kuning-kuningnya ibu ya sama semua dimakan kulitnya enggak teman-teman kalau kuning telur saya juga makan sehari saya makan lima telur yang penting kalau rebus kuningnya jangan sampai berwarna biru jadi kalau kuningnya itu setengah mateng atau 3 per 4 mateng itu lemak bagus itu kolesterol bagus gak perlu khawatir yang bikin naikin kolesterol bukan kuning telur tapi gorengan atau gaji jeruan itu yang naikin kolesterol telur itu kalau menurut saya atau menurut Pak Awaborun itu juga Elisabeth Jumbrata dokter-dokter yang kita hadirkan semua mengatakan telur itu bagus jangan salah masak kepanasan terlalu tinggi jadi gak perlu terukur dengan telur yang punya duit mau telur yang silenium telur omega 3 organik boleh kalau saya pun jujur juga saya sebenarnya ya dikirimin aja dari Surabaya kalau yang kirimannya habis saya beli telur saya beli telur biasa gak perfect-perfect banget dalam hal ya memang saya gak kanker sih tapi saya diabetes saya memang kalau saya jaga makan ya jaga makan sesuai dengan sakit saya saya diabetes saya gak makan nasi gak makan bakmi gak makan roti gak makan tepung-tepungan saya makan sayur saya makan protein jadi saya sih ya masih mengikuti tapi dari cerita Ibu Catherine ini menarik kalau karena keadaan memang tidak bisa memilih makanan yang sehat dimana butuh biaya ternyata Ibu Cain juga sembuh ya semangat Ibu boleh berbagi tips terakhir karena malam ini kita gak panjang-panjang karena kita tanya jawab selama gak ada pertanyaan lagi Ibu boleh kasih nasihat buat kita atau teman-teman yang terkena kanker yang penting optimis bersyukur selalu positif tidak punya pikiran curiga iri selalu gembira wah hati gembira obat yang manjur pasrah sama Tuhan hujud mati di tangan Tuhan kalau belum waktunya mati gak akan mati-mati tapi kita jangan cari mati ya dengan makan jangan mati jangan mati konyol kecuali kalau maksudnya ya ada peluang untuk memilih tentu bisa memilih tetapi kalau sudah gak ada peluang gitu ya ya selama selama kita masih diberi kesempatan kita berusaha ya kalau Tuhan udah menentukan udah udah waktunya kamu yaudah pintu surga terbuka amin 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 oke saya tutup dengan pertanyaan yang ke saya ya telor saya makan 5 telor itu sak kuning-kuningnya semuanya ya temen-temen klien kayak dari gobu ser itu juga dia sampai 20 telor tapi putihnya tapi yang sak kuningnya itu ya sampai 6-7-8 telor saya makan telor setiap hari 5-6 telor sak kuning-kuningnya gak masalah dengan kolesterol tapi saya gak makan gorengan saya gak makan kerupuk saya gak makan jeruan ya saya gak makan gaji ya jadi kalau beli sop kambing sambil dagingnya kuahnya saya gak makan karena banyak orang sop tulang atau sop tulangnya itu bukan bunbrut ya itu sop tulangnya itu ngawur itu hati dimasukkan direbus jeruan direbus enak kolesterol semuanya tapi kalau telor dengan direbus setengah matang 34 matang maka temen-temen gak usah khawatir ya tapi kalau memang benar-benar punya kasus kolesterol tinggi ya bisa dites ya tapi kalau dites misalnya makan telor 2-3 sak kuningnya naik itu coba yang dikurangi jangan telornya dulu gorengannya gajihnya jeruannya ya kerupuknya karena kerupuk digoreng itu tinggi juga menyaknya nah kalau memang misalnya itu pun juga udah dipantang-pantang makan 2 telor kolesterol naik ya berarti emang metabolisme kolesterolnya rendah jadi ketika kolesterol masuk ke dalam tubuh tidak di metabolisme ada ngambang di darah ya tapi kalau orang metabolisme baik nah metabolisme itu bisa diperbaiki dengan olah nafas makanya teman-teman rajin olah nafas ya supaya kita bisa mendapat kehidupan yang lebih baik oke itu makanya ini terima kasih Bu Catherine oke kalau telor yang punya luka itu Pak telor nah kalau pengen cepat sembuh sehari makannya 6 yang ada luka punya luka wah atau putih telornya aja diolesi ke tempat lukanya gitu ya dimakan lah makanya gak harus jaringan ya nanti bisa dicoba ya tapi kalau teman-teman yang ada kolesterol belum dites dulu tapi dicoba dulu tapi biasanya ketika yang dikurangi justru seperti kayak gorengan jerohan katalognya juga menjadi sensitif oke terima kasih Bu Catherine terima kasih teman-teman sampai jumpa lagi minggu depan ya minggu depan saya akan undang Ibu dokter Elizabeth Subrata untuk meluruskan beberapa kasus-kasus bunbrut di toko di penjualan di pasar yang cara masanya salah sehingga bunbrut itu menjadi orang asam uratnya naik kolesterolnya naik karena bahannya salah nah besok minggu depan kita akan tanya jawab untuk bunbrut karena dulu pernah seminar mengenai bunbrut tapi kita akan tanya jawab supaya bunbrut itu betul-betul jadi obat bukan jadi malah penyakit oke itu pengumuman saya terima kasih selamat malam sekali lagi terima kasih Bu Catherine sama-sama tanggal 19 ya Pak ya betul kita ada tanggal 19 hari apa itu hari Senin nanti saya WA Oh sama hari Senin soalnya kalau Sabtu Minggu gak bisa nanti kalau ikut masuk BA Group Kanker boleh juga nanti saya masukkan BA Group Kanker kalau Sabtu Minggu ada bisnis oke ya ya terima kasih Ibu ya oke selamat malam selamat malam